Merayakan galungan, masyarakat Hindu di Bali juga menggelar persembayangan bersama keluarga dan kerabat di Pura Keluarga dan Kayangan Tiga. Lantas apa sebenarnya makna dari perayaan galungan yang jatuh setiap 210 hari menurut perhitungan kalender Bali ini? Berikut informasinya untuk Anda. Berbagai aktivitas dilaksanakan umat Hindu di Bali untuk menyambut Hari Raya Galungan yang jatuh bertepatan dengan Buda Kliwon Dungulan hari ini. Digelar setiap 210 hari sekali, galungan merupakan salah satu hari besar bagi umat Hindu di Bali, diartikan sebagai perayaan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma atau keburukan. Sebelumnya berbagai rangkaian upacara juga dilaksanakan umat, diantaranya tumpak wariga atau tumpak buku yang dilaksanakan 25 hari sebelum galungan. Sukian Jawa dan Bali, 6 dan 5 hari sebelum galungan, dilanjutkan penyekeban dan penyajaan yang berlangsung 3 dan 2 hari sebelum galungan. Dan sehari sebelum galungan, tepatnya pada wakil wuku Dungulan, masyarakat Hindu melaksanakan penampahan yang biasanya ditandai dengan membuat pencor sebagai ungkapan syukur kepada ide sangyawi diwasa. Saat penampahan, masyarakat biasanya juga menyembeli hewan seperti babi sebagai salah satu pelengkap upacara. Aktivitas ini memiliki magna filosofis, yakni menghilangkan sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia. Jika dikaitkan dengan era saat ini, hari raya galungan dapat dimaknai sebagai momen yang baik untuk mengendalikan diri dari ego dan hawa nafsu. Hawa nafsu dalam diri dikenal dengan buta tiga atau kala tiga, yakni kala amangkurat, nafsu untuk ingin selalu berkuasa, kala dungulan, nafsu untuk mengalahkan orang lain, dan kala galungan, nafsu untuk menang dengan berbagai cara. Usai hari raya galungan masih ada rangkaian berikutnya, yakni umanis galungan, yang biasanya dimanfaatkan untuk mengunjungi orang tua, kerabat, dan teman untuk mempererat tali persaudaraan. Rangkaian hari raya akan berakhir hingga sebulan setelahnya, dan ditandai dengan pelepasan penjor. Dari Denpasar, Tim Liputan Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!